Pernahkah kalian penasaran mengenai konflik di pesawat? Karena yang berhubungan dengan manusia, dipastikan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu, mari kita langsung saja kupas kisah dari kopalit Rian Manggala ini, yang terbang dengan kapten yang kurang bersahabat. Kita dengar kisahnya, selengkapnya ada di dalam video ini. Terus saya tanya, izin ke? Request taxi? Diam aja. izin ke? Taxi? Terus ralui. Parah itu kaya-kaya. Terus kita climbing, cruising, dia bodelnya begini aja, diam aja. Kayak mukanya, raut mukanya tuh nggak enak. Saya bilang ini, Jinkep. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Hmm. Diam aja dikacangin. Ini tuh, itu berbahaya sekali guys. Terbang kaya gini tuh nggak standar. Yang Captain, lu apa gua? Ayo guys, sekarang jangan lupa klik Subscribe, dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Salam Rotet kembali dengan Kapten Visionality ya. Narasumber saya hari ini adalah seorang co-pilot di salah satu maskapai di Indonesia, yang terbang sama saya dari jaman Bar 1. Bar 1. Hehehehe. Siapa lagi kalau bukan? Saya Rian Manggala, salah satu pilot di Indonesia, di maskapai Indonesia. Masih First Officer, belum jadi Kapten. Jam terbang saya baru 3.000 jam. Wih, kalau gue tau Bar 1-nya. Bar 1, dari Bar 1. Saya dari Bar 1 tuh udah tau Captain Vincent. Saya termotivasi untuk seperti Captain Vincent. Kan gua sering denger tuh, lu sering cerita nih, oh saya tuh demen banget kayak dengerin apa namanya, dengerin orang ngomong katanya kayaknya. Iya, saya tuh pengen banget ke Kapten Vincent tuh berbagi di dunia penerbangan itu seperti apa. Saya ngikutin dia tuh dari saya masih flying school. Tiap hari ngeliatin ini kayak Instagram ya Kapten Vincent. Wah kapan ya gue jadi kayak gini. Akhirnya saya gimana ya? Cita-cita. Iya, cita-cita. Cita-cita, belajar-belajar, akhirnya bisa ketemu juga. Luar biasa. Tidak pernah menyerah, pantang menyerah. Saya acungkan jempol ya. Terima kasih Keap, terima kasih. Kita kasih linknya di sini, YouTube-nya, silahkan. Ya, siap boleh Keap. Di subscribe channelnya Adrian Malenggala. Terima kasih Keap. Nah di luar terbang, gua denger ini lu adalah atlet Jiu Jitsu nih. Saya nggak pernah bilang diri saya itu atlet ya Keap. Saya tuh lebih seniman. Saya demen sama seni keindahan dari Brazilian Jiu Jitsu yang olahraganya tuh kunci-kuncian, dengan bantingan itu saya lebih ngeliat seni. Jadi saya demen-demen mendalami kesenian-kesenian itunya. Soalnya itu tuh indah di kunci. Dan itu tuh olahraga yang sangat lumayan komplikasi sih kayak. Saya beruntung aja bisa di level sampai sabuk hitam dan satu. Dan itu nggak banyak di Indonesia sih. Saya beruntung aja, beruntung. Saya latihan hampir tiap hari. Wih, keren banget. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang. Tadi pagi saya udah latihan. Sebelum kesini, latihan lu biar tambah semangat. Ketemu kesini harus penuh energi nih. Terus kalau lagi ngeron juga latihan? Kalau ngeron, biasanya saya Surabaya ada temen buat latihan. Balikpapan ada temen buat latihan. Kalau nggak kaptennya aja ajak latihan? Kaptennya belum ada nih yang mau diajak latihan. Takut kayaknya kalau dikasih lihat videonya. Wah ini peluk-peluk kan ini serem sekali. Iya ya? Iya, perem sekali. Di piting ya? Di piting-piting itu, di kunci-kunci. Serem. Di tiban lagi keringetnya. Kadang pengalaman paling buruk tuh, kalau lagi tiban ada keringet lawan masuk mulut. Waduh! Cuma kita harus terima, namanya kan latihan. Apalagi dari ketiak. Iya dari ketiak. Waktu saya di Australia, lawannya bule. Gede-gede. Banyak bulunya lagi ibadahnya. Waduh! Kekal di muka gini. Harus terima ya? Masuk mulut ya? Masuk? Ya kalau udah, kalau udah.. Itu kan kayak.. Kalau jujitsu itu lagi separing udah near death experience. Udah kayak kita di ujung tombak nih. Gue nggak boleh sampai.. Ibaratnya sampai mati lah di tiban gitu. Jadi udah nggak mikir ke situ. Gitu lah. Oke, oke. Kita akan langsung gali aja ke pokok permasalahannya. Saya dengar, You pernah punya cerita nih. Cerita terbang sama kapten yang kurang CS nih sebenarnya. Iya. Ini pengalaman saya sih kira-kira 2018 lah Cap. Ini sebenarnya sih cuma schedule biasa aja. Jadi saya ada.. Hari itu malam jam tujuan ada revise. Revise di HP Cetung gitu keluar. Revise jam 5.30 pagi. Schedule Soekarno-Hatta, Surabaya, Ambon. Nginep kayak. Saya lihat krunya. Set! Kru. Wuduh! Saya dengar-dengar nih. Waduh! Nah itu memang sudah cukup biasa ya. Iya. Kalau kru ini, kita selalu sebelum terbang itu memang biasanya. Pada umumnya lah. Begitu juga sama kapten. Kapten juga kadang-kadang dia ngecek co-pilotnya siapa. Pramugarinya siapa. Iya. Takutnya yang pernah konflik itu kan gak jadi gak aman kan ya. Nah, abis itu lu lihat tuh gimana? Iya, saya ngelihat kru. Kalau saya ngelihat kru tuh. Cabin belakangan. Cabin di bawah. Lihat ke atas. Keluar nama ini. Saya buka schedule. Abis itu saya buka nama-nama kru. Wah! Langsung deh saya ngelihat namanya. Saya dengar-dengar. Saya telpon-telpon teman-teman saya kayak. Hmm. Eh, lu pernah gak sama ini? Oh, belum pernah. Pernah gak? Belum pernah. Ternyata teman saya belum ada yang pernah. Hmm. Tapi ceritanya udah banyak. Hmm. Nah, sejak itu saya berpikir positif. Oh, mungkin emang. Saya kan orangnya kan positif aja. Nurut-nurutnya. Mungkin kalau saya nurut siap-siap nih kaptennya. Asik-asik aja nih. Asik-asik aja nih. Yaudah. Ini tuh schedule-nya itu berapa hari nih? Schedule-nya itu tiga hari kayak. Jadinya hari pertama Soekarno-Hatta, Surabaya, Ambon. Hari kuaduanya tuh Ambon, kita ekstra kru Makassar, Makassar, Ambon, Surabaya nginep. Schedule hari ketiganya tuh Surabaya, Makassar, Kendari, balik lagi Soekarno-Hatta. Oke. Keberangkatan jamnya jam berapa? Jam 5.30. Oke. Berarti kita mesti sign on jam? Sign on jam 4. Oke. Jam 4 ya. Jadi sign on jam 4. Ya udah, saya berangkat dari rumah jam 3. Hmm. Jam 3 berangkat. Sampai di flop tuh. Flop itu tempat cek dokumen ya. Saya cek dokumen. Sign on. Cek tensi kesehatan. Belum datang kaptennya. Ya udah. Oh belum datang lah. Aman cek lah. Berarti saya nggak telat. Saya tuh paling nggak suka tuh. Udah datang. Kapten datang duluan. Itu saya. Walaupun belum jam sign on, saya berasa tuh telat banget. Apalagi tuh kalau tiba-tiba belum jam sign on, tiba-tiba tracking nelfon tuh. Tanyain. Mas dimana? Kan berarti kapten udah nyampe tuh. Itu tuh perasaan saya nggak enak. Tapi ini. Ya udah. Saya datang. Saya ngerjain sesuai SOP. Semua ngerjain. Cek dokumen ini. Cek cuaca. Cek nota medik cek semua. Masih normal-normal aja. Ya udah. Saya tungguin. Mana nih kaptennya nggak datang-datang ya. Tiba-tiba. Nggak lama. Beberapa menit sebelum sign on. Ada yang datang. Wah ini nih orang ini. Sebenernya disitu pas di-flop biasa aja. Izin kep ikutan. Saya selalu gitu. Izin kep ikutan ke Surabaya kan. Izin kep ikutan ke Surabaya. Siap. Ya udah. Dia cek tensi. Jadi cek dokumen. Request view. Cek weather. Semua saya briefing dikit. Dia masih diem tuh. Diem aja. Cuman ngomong dikit secukupnya lah. Hmm. Jape image. Ya. Di-flop kan. Kita kan biasa kapten juga. Kalau baru kenal. Biasanya jaim-jaim dulu. Terus dia tiba-tiba. Jalan dikit. Terus abis itu bilang saya. Yuk kita ke pesawat. Siap cap. Ya udah saya balik. Masih asik ya. Masih asik banget. Masih kayak temen. Terus abis itu ya udah. Saya kasih ke itunya FOO. Ini mas. Dokumennya ditandangan sama Captain. Nih feelnya segini. Ya udah kita ke pesawat kan. Pas nyampe pesawat. Masih normal di. Pas jalan ke pesawat. Normal. Ya saya kan emang. Pernah nggak. Kalau nggak diajak ngobrol sama Captainnya tuh. Saya nggak pernah mulai ngobrol. Takutnya. Dia nggak lagi nggak mau basa-basi. Atau apa. Saya berminanya. Kecuali dia nggak ngajak ngobrol. Ya udah saya ke pesawat. Naik. Masih biasa tuh. Saya cek-cek semua. Cek dokumen. Captainnya juga pre-flight semua. Cek pesawat. Ini masih normal. Terus. Lagi duduk. Nah disini saya nanya. Ijinket. Surabaya yang terbang siapa? Gila. Wah. Wah. Saya nih. Kayaknya perasaan. Mungkin coba lagi. Cek lagi nih. Mungkin dia nggak dengar nih. Ijinket. Surabaya. Siapa yang terbang? Nah. Lu aja. Nah ini memang rada sensitif nih. Kalau kita tidak tahu siapa yang terbang. Ini kan kita nggak tahu nih. Siapa yang ngerjain punya siapa. Hmm. Jangan sampai nih yang monitoring. Acak-acak kerjaannya yang terbang gitu kan. Iya. Nah ini kan kita harus jelas dulu nih. Airbus itu harus jelas siapa yang terbang tuh. Makanya harus di-disclose. Hmm. Tapi kadang-kadang ya di dalam seperti itu. Memang kadang ada orang yang. Ya ada yang sensi juga. Iya. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi tetap. Harusnya tetap di-disclose lah. Siapa yang terbang. Iya. Jadi saya bilang. Ijinket. Yang terbang ke Surabaya siapa ya? Diem aja. Hmm. Diem berapa lama tuh? Diem ya beberapa detik. Saya mikir. Dia lagi so sibuk lah. Ngapain lah. Nulis-nulis lah. Kan ada harus tulis itu Cap. Yang dokumen AFML itu. Iya. Nulis-nulis lah. Lokbook pesawat. Lalu saya tanya lagi. Ijinket. Hmm. Saya main terbang. Lu aja. Oh dengan nadanya udah mulai nggak enak disitu. Oh. Cuma saya. Mungkin pagi ya dikurang tidur. Saya berpikir positif aja. Mungkin pagi lah. Pagi. Ya udah. Semua normal. Semua ngitung masih normal. Kita masih ada. Tax sharing masih ada disitu. Lokit kan biasa kan. Pesawatnya berat berapa. Bensin berapa. Masih sebutin. Masih sebutin. Masih itu. Boarding komplit. Cabinda report. Boarding komplit. Dokumen udah. Ya udah. Close door. Ya udah. Kan biasanya Captain bilang itu close door. Ya udah. Perintah. Tugas saya perintah ke belakang. Bilang flight tenant close door. Arm out door. Ya udah. Tutup pintu. Udah. Tutup pintu. Terus. Dia bilang ya udah. Request pushback start. Dia masih ngomong tuh. Ya udah. Saya request. Semua mundur. Udah nyalain mesin. Semua normal. Nah disini nih. Waduh. Ini nih. Kurang menyenangkan. Tiba-tiba. Kan ada tuh namanya after start checklist. Nah ya udah. After start checklist tuh. Dia cuma. Pokoknya ada flow nya. Abis itu. Dia request after start checklist. Nah itu masih ada tuh. Betul. Pas saya baca dong. Saya baca sesuai. Dia diam aja. Gak di. Gak di. Gak di. Dia gak nyawut. Loh. Terus tiba-tiba dia nengok. Eh gak. Pertama saya nyebut. Anti ice. Diam aja. Diam aja. Oh. Anti ice. Diam aja. Anti ice. Dia nengok. Bro. Lo ngomong apa sih. Wah saya bingung kan. Ini apa. iya, terus abis itu intercom nya, saya cek, udah nyala terus saya ini, saya ini udah nyala terus abis itu, izin kayak after start checklist terus dia raut mukanya tuh kayak.. iya, berubah gitu, karakternya berubah saya baca-baca, terus dia kayak ngomel-ngomel, ngedumel gitu saya gak ngerti nih, ngedumel apa yaudahlah, saya lihat, semua udah, saya baca, saya cek, yaudah abis itu, izin kepe request taxi diem aja ini, saya mau pertanyakan sedikit nih ini kaptennya orang tua atau anak umumnya? masih muda kayak nah, ini dia mungkin masalahnya iya, mungkin lebih muda dari lu kah? mungkin, saya gak tau, kan saya gak pernah nanya umur makul masa saya udah tua oh gitu? iya nah, tapi memang gini guys dalam prosedur pesawat itu ada cara kita berinteraksi dan ada prosedur yang harus di cek itu harus saling mengingatkan karena itu ada namanya CRM CRM, siap ya kita wajib mengikuti training tersebut siap 1 tahun sekali kita harus ikuti bahwa yang ada di dalam kokpit ini harus sinergi antara 2 orang siap, betul betul ya? iya, betul apabila L1O, ini prosedurnya seperti itu harus dibaca cek listnya harus di order, di perintah baru dibaca cek listnya dia perintah, setelah cek list lalu dikerjakan flow nya lalu dibaca sama dia iya, iya kan? iya nah, tapi kalau dia tidak meminta co-pilot boleh dong mengingatkan ya iya, iya kita ingatkan itu adalah untuk mixer agar kita tidak ada yang terlupakan iya itu kan tujuan cek list, betul ya? siap, betul nah, makanya dari itu saya jelaskan kepada kalian bahwa cukup normal co-pilot itu men-challenge ya kita men-challenge sama dia anti-ice ya kan? berarti biasanya off kan biasanya dijawab kayak gitu nah, terus gimana tuh? abis itu udah muka itu? muka raut ya udah abis itu kok dia diem aja udah semua yang normal udah stabil terus saya tanya izin kepe request taxi diem aja izin kepe terserah lu wah dia tiba-tiba dengan nada yang waduh, itu saya wah saya sabar nih mungkin saya ada salah nih tadi soalnya dari flop sampai pesawat masih normal mungkin pas lagi boarding atau apa saya melakukan kesalahan kecil yang dia gak suka ya udah, saya sabar ya udah, dia bilang terserah kan berarti terserah saya ya, saya mikir pasti oh, request taxi taxi ya udah, taxi terus abis itu taxi biasa taxi on short terus towernya bilang clear for take off clear for take off masuk gak ada pembicaraan gak ada pembicaraan apa-apa tiba-tiba tiba-tiba dia ngomong you have control cuman pelan banget jadi tuh kalo di pesawat tuh pas saya mau take off kan saya yang terbang jadi dia yang taxi kan kalo captain tuh di ground kalau taxi jadi abis itu pas udah line up ada di runway dia bilang you have control jangan pelan tapi saya denger kayak gini ya gitu cuman saya tuh kayak denger oke jadi i have control yaudah take off biasa take off biasa saya take off biasa speednya naik dia gak ngomong biasanya tuh ada call out nya kalo PM trust set nah saya gak denger iya saya nengok masih belum incap masih sadar incap itu gak sadarkan diri nah betul-betul jadi kita harus ngecek gitu iya saya tuh ngeliat run wing ngeliat speed nungguin calling out next nya 100 knot 100 knot 100 knot itu ada call out 100 knot nunggu calling kok gak ada kok gak ada saya nengok dia masih sadar tapi lu nengok masih sadar masih ngelir gini mending kok masih sadar terus dia gak call out pas rotate dia gak call out juga waduh yaudah rotate gini positifnya gini saya bilang gear out saya begituin terus dia gear up terus udah gear up semua yang normal terus abis itu di seribu kan itu ada namanya trust reduction acceleration iya 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 turunin trust nya tapi itu ya gue mau tambahin sedikit itu kalo gue itu co-pilot nya kalo 100 knot dia gak ngomong itu kan decision speed bro itu dia gue reject bro jadi gini guys saya batalkan take off saya iya karena bahaya loh masalahnya saya di posisi dimana saya kan di dunia penerbangan sekarang masih baru Cap saya gak berani jadi masih masih saya mikir oh continue belum 3000 jam belum 3000 dulu masih tahun 2018 paling beda cerita kalau sekarang wah saya mesin belum nyala deh kayak gitu saya bilang stop Cap saya turun saya gitu kalau sekarang kalau dulu kan saya masih menghargai Captain banget saya harus saya masih baru di aviasi masih jam baru 1000 belum belum tau apa-apa iya hirarki itu iya hirarki nya masih jauh ini memang cerita-cerita kita punya si hirarki pilot itu itu tuh mulai dari bar 1 nya dia itu mulai bar 1 tuh kayak gini tulunya bar 2 tuh udah mulai begini bar 3 udah mulai begini bar 3 tuh kita tuh kayak udah mulai ada commander ship nya udah ada jadi kita tuh mau siap menjadi Captain tuh harus di build kita kalau saya tuh di pesawat selalu melihat ke kiri dia bikin decision gimana saya selalu ambil yang positif-positifnya itu harus di ambil betul itu tuh persiapan untuk jadi Captain begitu jadi Captain nah langsung tapi jadi Captain yang bijaksana yang bijaksana kita tuh harus ngangkat-ngangkat tuh yang bar 1 nya biar bisa misalnya dia ada masalah kita bantu bantu diajarin ya kan kita kasih terbang kasih terbang kasih kesempatan buat dia belajar lah betul nah terus gimana tuh abis take off itu tadi take off jadi setelah take off tuh next stage tuh kita tas sharing ada di 1000 feet terus 1000 feet itu buat ngecilin sayapnya itu ngurangin power ngurangin power terus terus kita nutup sayapnya itu ya betul nutup sayapnya itu supaya bisa naikin kecepatan supaya bisa naikin kecepatan yaudah saya call out biasa Flaps 1 cuma dia nggak bilang speed check Flaps 1 dia nggak bilang tuh nggak saya lihat cuma dikerjain berarti dia masih hidup nggak standar iya nggak standar berarti masih hidup ya kan berarti masih gerak bener-bener Flaps 0 nah nggak ada call out lagi mesti kan speed check Flaps 0 gitu ini tuh itu berbahaya sekali guys terbang kayak gini tuh nggak standar ini harusnya memang sudah ada acuan ya tapi nggak di hidup iya dia nggak ngikutin bukunya ya terus? kalau udah semua tuh after take off checklist saya bilang after take off checklist dia cuma ngambil ngerjain aja saya mikir wah ini orang kenapa nih pagi-pagi nggak disebutin? nggak disebutin saya sabar aja mungkin ini orang saya melakukan salahan nih dia mulai moodnya berubah tapi mungkin memang ada versinya kita ambil positifnya aja soalnya ada ini soalnya checklist ini ada versi you can read it silently oke kita ambil positifnya aja lah ambil positif saya tuh selalu berpikir positif hari pertama scheduling hari iya masa hari pertama ini penting banget menjaga ini apa namanya environment cockpit kan iya iya betul kalau kita udah berantem di hari pertama bayangin hari kedua ketiga iya iya parah itu kan terus kita climbing cruising dia bodelnya begini aja dia diem aja kayak mukanya raut mukanya tuh nggak enak hmm gila 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 gimana gila saya ngeliat orang kenapa hmm tidur orang tidur nih pagi-pagi yaudah saya terbang nih saya harus terbang nih harus ada yang terbangin pesawat dong yaudah kasih dia istirahat kita kan boleh istirahat kalau cruising kan betul terus lu calling dong dia diem dipanggil sama tower diem yaudah saya saya calling saya kecilin radio biar nggak terganggu kayak saya masih baik yaudah calling calling oh iya waktu gua tidur juga lu itu iya iya kan gantian kita harus mengerti mungkin captainnya capek kan saya masih ini beban belum banyak keluarga mungkin belum ada mungkin dia kan udah lama di penerbangan bebannya lebih banyak yaudah saya masih ini yaudah desain set desain ya oke lah cuma dia kayak nggak ngikutin sesuai saya saya desain udah desain mau masuk Surabaya terus dia saya minta Flaps dia nggak mau kayak diem aja terus dia sesuka-suka dia saya bilang Flaps 2 sesuka-suka dia nggak ngikutin saya dia jadi sesuai hati dia aja ini nggak enak banget guys jadi co-pilot itu kita ini perlu dididik bagaimana cara mengkonfigurasi pesawat karena setiap langkah ini ini jadi terlalu teknis ya cuman ya memang gimana pun juga ini adalah calon captain kan itu harusnya kasih kesempatan tapi kalau sedikit-sedikit udah ibaratnya gini deh nyetir mobil nih ya lagi nyetir direbut ya direbut puter lagi ke kanan eh saya belum belokin nih udah diputer lagi sama dia nah itu nggak enak banget dan itu nggak bagus dan nggak boleh di penerbangan seperti itu sebenernya iya jadi buka Flaps dia ngerjain sendiri aja terus abis itu saya saya mikir nih orang kenapa nah itu nggak boleh guys kalau misalnya kita sudah diatur di standar call out kalau kita mau buka Flaps itu kita perintah nah copilot yang terbang dia perintah kaptennya dia kerjain nggak? nggak nggak dikerjain kenapa? nggak ada speech check-nya? iya nggak dikerjain dia nggak mau dengerin nggak mau mungkin dia punya ego dia nggak mau dengerin saya dia cuma nggak bener dong iya makanya cuman saya berpikir positif mungkin saya buat salah atau mungkin cara saya mikir cara terbang saya salah mungkin menurut dia masih jauh nggak perlu buka Flaps tapi saya udah minta cuman abis itu nggak lama dikerjain dengan nggak ada call out otomatis otomatis ini orang kenapa sih ini orang kenapa sih ini orang kenapa sih karena abis itu biasanya kan jadi gear down parkir ya udah semua normal jadi hari pertama begitu terus dia bisanya ngedumel cuman saya nggak ngerti dia ngedumel apa kan saya mau coba ngomong dia kacangin saya ada satu pas lagi di Surabaya saya bilang gini Jin Cap kalau saya ada salah saya minta maaf hmm dia mulai dikacangin wah saya kenapa nih saya mikir hari kedua hari kedua masih kayak gitu itu ngumel ini orang ngomel-ngomel aja ngomel-ngomel lagi ya udah hari kedua kan nginep Surabaya nah hari ketiga ini wah nah itu gimana gila pas di Surabaya ke Makassar masih normal masih ya kan sih kayak hari pertama kedua pas di Makassar parkir landing disembah kan kan kita boarding buat penumpang berikutnya kan disembah tuh keluarkan penumpang ya keluarkan penumpang ya udah orang remnya masuk Cap orang yang suka bawa dokumen itu Cap ya saya reflect orangnya gimana mas penumpang udah siap di cek boarding buh pecah dia marah Cap tiba-tiba dia ngeliat 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 yang captain lu apa gua buh langsung ini Cap yang namanya kan kaget shock ya saya kan masih FO ya shock merinding Cap merinding walaupun saya berkelahinya bisa tapi kan kaget kan hirarki jauh dimarahin gitu ini orang kenapa nih lah langsung ciut saya diem iya ini orang kenapa nih Cap masih ada dua landing lagi soalnya dan satu iya dan satu bro merinding merinding ya kan saya ga mau bikin masalah kan saya ga mau sampai masalahnya panjang saya diem ya Captain lu sapa gua digituin maksud ini orang kenapa nih habis itu dia keluar waduh orang remnya bilang ma sabar ya dia emang orangnya begitu gitu ya sama yang lain-lain juga gitu ya sama FO doang rata-rata kalau dia sama cabin sama cabin yang cakep baik banget Cap oh iya usaha kalau cabinnya biasa aja dia diem cuman ga kalau kayak saya cuman kalau sama FO pengalaman ini pengalaman paling gak banget ya Cap lu aja digituin ya saya aja digituin ya cuman saya nanya-nanya temen-temen saya bilang cuman dia ga berani lah ngajakin lu berantem badan lu kan gede kalau lu piting gimana tuh yaa ya paling mati kan hahaha emosi juga kadang inget dikit emosi juga kayak pengalaman pribadi yang bikin emosi Gimana yaudah lah pengalaman itu diambil positifnya aja buat ketawa aja pengalaman itu ini profesional banget ya iya lu bisa jaga emosi lu harus wajib walaupun lu punya senjata lho iya saya punya senjata yang tidak terlihat Cap tapi saya tuh harus jagalah gak boleh nanti wah pilot Rian nih suka ngajakin berantem captain-nya kan bisa tuh kan dia bisa gitu bisa nanti ada tiba-tiba orang dari cabin gak tau ceritanya di dalam gimana dia bilang, wah Rian ngajakin berantem kaptennya, itu kan jadi jelek nama saya, wah nama bisa jelek kemana-mana nanti kayak sama seperti yang ada di Instagram saya, oh iya saya baru lihat tuh tadi kayaknya lihat nih, ini adalah footage dimana copilotnya marah-marah, sebenarnya kita nggak bisa salahin ya, ini bisa jadi memang kaptennya keterlaluan kayak gitu bisa jadi kaptennya itu ngata-ngatain keluarganya, who knows, bisa jadi memang copilotnya itu yang punya masalah dia lagi ada masalah di bawah-bawah ke lapangan kerja, kita nggak tahu juga kayak kan selalu ada cerita di dua sisi itu ada selalu ada nggak pernah bisa ngomong kan, cuman udah posisi begini, itu pecahnya itu seperti apa itu yang paling itu salah satunya sih, nah yang pecahnya lagi landing terakhir cengkareng, itu dia, pokoknya tuh hari ketiga saya udah nggak dianggap yang terbang dia semua, dia ngerjain semua, saya udah kayak boneka doang dia, kalau out juru saya, ya begitu, tapi saya monitor, masih normal masih normal, masih normal, masih normal, nggak safety, ya nggak sih, cuman di cengkareng, pas lagi desain mau masuk cengkareng kayak tiba-tiba dia ngomong gini, Bro, baikin? nggak bukan, mending baik, madanya baik, kata-katanya nggak ada baiknya gimana tuh? Bro, lu bisa nggak sih jadi pilot? komunikasi nggak bisa, terbang nggak bisa, SOP nggak bener, terus udah, saya cuman makasih iya, lu gitu dong, nggak ngalu itu, nggak ngalu, saya sabar aja, udah landing terakhir, saya cuman inget, penumpang di belakang ada 100 lebih nih, harus selamat nih landing, pesawat nggak boleh rusak iya, bener, landing, ya udah, landing, parkir, tadi saya mau ngomong nih, Cap, mau ajak ngobrol lah, kenapa, landing, parkir dia berberes, lagi di sama kabur, Cap Cap, kemudian, lah ada di bus, tamprat nyerah, ini orang, ya udah kabur, saya baru nganyo, terus, itu, apa, cabin 1, cabin 1-nya bilang cabin 1 itu kepala cabin-nya ya, kita pasti ada yang di charge nanya ke saya, mas, kenapa sih, nggak tahu, Captain-nya gitu banget ya sama saya, udah mas, biarin aja, kan udah kelar, itu cabin-nya baik, jadi kasih saya motivasi lagi mas, nggak salah kok, emang orangnya begitu, oh ya udah, sejak itu, untungnya, Cap, saya masih inget karir pilot saya, saya masih inget karir saya panjang, saya masih FO, nanti duduk-duduk kiri bayangin, Cap, kalau saya tiba-tiba klik, key love, Cap, itu di, abis landing, parkir, sikat aja, Cap tapi kasus lah, Cap, jangan lagi masuk berita lagi, Cap iya, soalnya, pasti emosi lah, emosi, itu emosi yang tertahan rasanya, gue tahu rasanya, gimana sih, udah lo kerjain yang sesungguhnya, kan harusnya SOP-nya seperti itu terus, tiba-tiba, lo yang dikatain ya, kayak gitu kan, terus lo nahan kan iya, betul, Cap, lo harus nahan itu ya saya tahan aja lah, saya cuma mikir, kalau misalnya saya key love, emosi, saya piting tuh, kayak saya piting, pingsan, tak, gitu ya pasti? pasti, Cap, kan piting itu oksigen, nggak ada apa-apa, alat tidur, cabin yang masuk, ini kenapa nih? oh gitu ya? nanti dia bikin, nanti dia bikin, bikin visum, report, saya ke polisi lebih kusut nanti berapa persen yakin lo, lo piting dia pingsan? 100% lah, Cap oh gitu ya? iya, Cap saya yakin itu ya? saya yakin itu, Cap ya, dia kurus begitu, Cap, saya berotot, saya beginiin bila terbang oh gitu ya? iya, Cap cuman ya, saya harus sabar lah jadi orang, nggak boleh tapi jiwa besar? wajib, Cap, wajib kita harus berjiwa besar lah, harus selalu mengalah, mengalah keren, 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 ini kisahnya jiwa besar seorang co-pilot ya, walaupun dengan skill berantem yang luar biasa tapi dia bisa menahan emosinya dengan baik iya jadi guys, itulah tadi cerita bagaimana Rian Manggala itu menemui dengan partner kerjanya yang kurang begitu bersahabat betul, Cap, betul banget, Cap ini bagus banget, saya ciumkan jempol terima kasih, Cap thumbs up, jangan lupa di subscribe channel dia dan juga buat kalian semua yang ingin memiliki hoodie seperti ini yang ada bar wing-nya ataupun kaos dengan dasi-nya kalian bisa kunjungi Instagram atau Tokopedia-nya Captain Wear terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video dekatnya sampai jumpa dan salam Rotet, bye!